Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semua pengikut channel youtube Terepong Tiku-Tiku Kita sekarang berada di Kampung Kasih, Dusun Lantaboko, Desa Bortokasi, Kecematan Baraloe, Kabupaten Goa Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bukit Santai Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti Terus terpokih-pokih Ini kan seharusnya perjalanannya agak-agak menaki sedikit Di sini juga banyak seorang-seorang liar Eh bukan sih, seorang peliharaan begitu sapi Wah nampaknya ini kalau sore-sore ini sunset ya Jadi kita mau menunggu sunset ini ceritanya Kita ke atas sini buku nyantai-nyantai Sambil menunggu sunset Karena ini sudah agak sore Jadi ya mungkin 123 batal lah sunset sudah ada Ya 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 Menarik ini menarik Kalau panjang sih sungguh menonton juga Iya Menonton juga sih perjalanan Perjalanan, kita mendaki Jadi mendaki guys Jadi di bawah tadi motor disana Wah ternyata disini lebih indah guys Wah luar biasa Pemandangan awan Pemandangan awan Sesuatu yang tak terduga Ini tidak terduga sebelumnya ya Ini pemandangan yang tak terduga sebelumnya Jadi kita tidak tahu bahwa akan melihat Fenomena yang seperti ini Oke Aku poso guys Oke kita lanjut naik Kepat artisan Tidak ada orang yang keturunan Iya bisa gitu Kalau mau kayaknya orang yang keturunan Kepat artinya Kepat artinya Kepat artinya jadi di bukit santai ini ada mitos ya ada mitos yang beredar nanti-nanti ya nanti kita cerita ya karena ini lagi poso guys luar biasa bagaimana pemandangannya di belakangku luar biasa toh luar biasa kita harus berjalan tapi pemandangannya Masya Allah terima kasih posok oke ternyata disini ada teman ada teman yang datang halo aku posok nah disini ada juga luar biasa ini ada spot spot foto guys spot fotonya keren ini spot foto keren naik dulu situ kita balik itu disini tempat foto-foto para muda mudi yang berkunjung ke bukit santai ini agak-agak seperti perahu begitu ada kota makasar di belakang oh di belakang kota makasar ini kota makasar kita ambil pemandangan di kota makasar kita banyak air banyak air banyak air banyak air banyak yang dikatakan laut lah begitu sudah laut itu air banyak itu dari sini kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah dan ada tempat-tempat untuk bersantai jadi kita bisa bersantai sambil menunggu matahari terbenam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama dengan saya bang kikuts dan saya nur tanti nur tanti kita berada di channel teropong kikuts kikuts oke pada kesempatan ini kita berkunjung di kabupaten goa tepatnya di daerah kecepatan apa ini parangloe kita berada di parangloe tepatnya ada di bukit santai bukit santai kita bersama dengan salah satu yang ada di sini jadi begini ini adalah salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi karena di sini banyak spot-spot foto dan tentunya teman-teman akan melihat semua karena kita akan melihat kita akan memperlihatkan spot-spot foto yang ada di sini yang cantik-cantik jadi ini bukit santai kita kembali ke pembahasan bukit santai ini bukit santai kita sering ke sini ya iya sering sering ke sini jadi pemandangannya di sini saat saat menjelang matahari tenggelam bagus bagus jadi tetap ikuti channel teropong kiku-kiku karena kita akan meliput sampai ke sesi matahari tenggelam dan kita bersama dengan adek nur tanti jadi kenapa bisa disebut eh ada di sini bukit santai kenapa bisa artinya mungkin pernah ada didengar cerita-cerita kenapa bisa disebut bukit santai jadi apa-apa saya dengar juga ada semacam mitos di sini ya ada mitosnya bagaimana itu mitosnya kalau saya dengar dari tadi sempat saya dengar di bawah itu kalau kita kesini kita bersama dengan pacar ya iya jadi kita tidak boleh bawa pacar jangan bawa pacar kesini karena kalau kau bawa pacarmu disini pulang kau langsung aku putus begitu deh ayo dihati-hati kau tidak pacaran ya bukan oke sekian untuk perkenalan lebih jelasnya tonton terus teropong kikut-kikut dan jangan lupa di like komen dan subscribe dan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton